Pendekar Remaja, Jilid 39 Sebagaimana telah dikhawatirkan oleh Loh Sian, ternyata benar saja kedatangan Ang Inil Chu ini sudah diduga lebih dulu oleh Bansai Chin Jin Dan ketika pendekar wanita itu sampai di depan kuil yang terang sekali karena di sana dipasang banyak penerangan Dari dalam bunculah Bansai Chin Jin, Wikong Sian Su, Hailun Tai Lek Sam Kui, Choa Ong Lo Jin ketua dari Choa Tung Kaipang Kedua saudara Ken Jago Jago dari Santung yakni Ken Pogan dan Ken Potin Dan masih ada tiga orang Hwasyo Gundul pula yang bukan lain adalah tiga orang tokoh dari Butong San Melihat asap hitam yang mengepul dari Hun Cue Bansai Chin Jin Loh Sian segera maklum bahwa kakak mewah itu telah bersiap sedia untuk bertempur dan ini membuktikan bahwa dia sudah menanti kedatangan Ang Inil Chu Akan tetapi Ang Inil Chu tidak merasa takut seujung rambut pun Bahkan kemudian dia menudingkan pedang yang bersinar-sinar ke arah dada Bansai Chin Jin Apakah Hengkau yang bernama Bansai Chin Jin, orang yang telah membunuh suami Kulikong Sian? Mendengar pertanyaan yang sifatnya langsung ini, Bansai Chin Jin tersenyum mengejek untuk menghilangkan kegelisahannya melihat wanita yang sangat hebat ini Ang Inil Chu, suamimu tewas ketika mengadakan pibu dengan kami, mengapa kau harus penasaran? Sebaliknya kaulah yang sudah melakukan perbuatan keterlaluan sekali, yaitu membakar gedungku dan membunuh keluargaku Patutkah itu dilakukan oleh seorang gagah? Bangsat terkutuk Mana suamiku bisa kalah-olehmu kalau benar-benar bertempur dalam tibu yang adil? Kau tentu sudah melakukan kecurangan seperti yang biasa kau lakukan Kau mengira aku belum mendengar namamu yang buruk dan kotor? Majulah kau, hendak kulihat bagaimana kau sampai mampu mengalahkan suamiku sambil berkata demikian Dengan mata menyala-nyala Ang Inil Chu kemudian melompat mundur dan melambaikan pedangnya pada Bansai Chinjin dengan sikap menantang sekali Hati Bansai Chinjin menjadi gentar juga melihat pedang Leong Chu Kiam Yakni pedang kedua dari sepasang pedang Leong Chu Siang Kiam yang dahulu ditemukan oleh Chin Hai dan Ang Inil Chu Pedang itu mencorong dan mengeluarkan sinar putih menyelaukan Cahaya lampu yang banyak itu membuat pedang itu semakin berkilauan lagi Oleh karena itu, dia merasa ragu-ragu untuk melayani tantangan Ang Inil Chu Mendadak terdengar suara ketawa, ternyata yang ketawa itu adalah Hoki Hwasyo yang baru saja keluar dari kuil Diikuti oleh beberapa orang Hwasyo muda yang menjadi kawan-kawannya Memang akhir-akhir ini di dalam kuil itu telah berkumpul beberapa belas orang Hwasyo muda yang diaku menjadi murid Hoki Hwasyo Akan tetapi yang sesungguhnya merupakan sekumpulan penjahat cabul yang berkedok kepala gundul dan jubah pendeta Lihat, orang macam itu hendak melawan suhu Hoki Hwasyo berkata kepada kawan-kawannya atau boleh juga disebut murid-muridnya yang juga pada tertawa meneringai Melihat rombongan Hwasyo muda ini, teringatlah Ang Inil Chu akan cerita Losian tentang seorang Hwasyo yang menjadi murid Bansai Chin Jin Maka dengan suara dingin sekali dia bertanya sambil memandang ke arah mereka Aku pernah mendengar nama Hoki Hwasyo, entah siapakah di antara kalian bernama begitu? Hoki Hwasyo memperkeras suara tawanya, lalu berkata, Ang Inil Chu, kau disohorkan orang sebagai seorang pendekar wanita baju merah yang cantik bagai bidadari Sekarang kau datang menanyakan Hoki Hwasyo, apakah kau jatuh hati kepadaku? Hem, akulah yang tidak mau, Nyo Chu, karena biarpun bajumu masih merah, akan tetapimu kamu sudah hamat tua, terlalu tua Belum sempat Hoki Hwasyo menutup mulutnya, tampaklah berkelebat bayangan merah yang didahului oleh sinar putih menyambar ke arah Hoki Hwasyo Awas teriak wikong siansu dan bansai cincin berbareng Dengan kaget sekali Hoki Hwasyo masih sempat menjatuhkan diri ke belakang hingga terhindar dari sambaran pedang liong cu kiam di tangan Ang Inil Chu Dengan gerak tipu terenggiling menggelinding dari puncak, Hoki Hwasyo langsung bergulingan menjauhkan diri Akan tetapi tanpa dapat mengeluarkan kata-kata saking marahnya, Ang Inil Chu terus mengejarnya Dua orang Hwasyo murid Hoki Hwasyo mencoba menghadang, akan tetapi begitu liong cu kiam menyambar, terbabat putuslah leher kedua orang Hwasyo siang ini Hwasyo Hwasyo muda yang lain menjadi ngeri dan mundur, adapun Hoki Hwasyo telah melompat berdiri Hwasyo ini telah mempunyai ketanda yang tinggi, maka dia tidak takut Dia mencabut pisau terbangnya dan begitu Ang Inil Chu menyerang, dia cepat menyambut dengan pisaunya yang lihai Akan tetapi terdengar suara nyaring dan pisaunya telah terbabat putus Hoki Hwasyo membaca mantra dan matanya terbelalak lebar memandang wajah Ang Inil Chu Lalu membentak sambil mendorong dengan kedua tangannya ke arah dada Ang Inil Chu Inilah ilmu Hwasyo, ilmu sihir, yang dipergunakan untuk mendorong roboh lawan Ang Inil Chu merasa ada tenaga yang mukjizat menyambarnya dari arah depan Cepat dia menggerakkan lengan kirinya, maka mengepulah uap putih menolak pengaruh jahat itu ketika dia mengerahkan ilmu silat Pek Inho Hwasyo Yang dia pelajari dari Buk Pun Su Su Hu, tolong akhirnya Hoki Hwasyo berseru minta tolong karena dia benar-benar telah terdesak hebat Memang semenjak tadi Bansai Chin Jin sudah hendak menolongnya dan sekarang Hwasyo mewah ini lalu mengayun Hun Chu Menghantam kepala Ang Inil Chu dari belakang Ang Inil Chu yang sudah menjadi marah sekali lalu mengayun pedangnya ke belakang kepala Tanpa menengok lagi sambil mengirim pukulan Pek Inho Hwasyo dengan tangan kirinya ke arah Hoki Hwasyo Sungguh gerakan yang sangat luar biasa sekali, karena sambil menangkis serangan dari belakang tanpa menengok ia masih dapat mengirim pukulan maut ke depan Kalau orang tidak mempunyai tubuh yang lemas lincah serta tidak memiliki ilmu silat Sian Li Utau yang mahir, tidak mungkin dapat melakukan gerakan ini Tra Aang Ujung Hun Chu itu, yakni pada bagian kepalanya yang mengeluarkan asap hitam, terbebat rompal oleh pedang Leong Chu Kiam Sehingga Bansai Chin Jin lantas melompat ke belakang dengan kaget Adapun Hoki Hwasyo yang mengandalkan ilmu kebalnya yang liai, hanya miringkan tubuhnya sambil membalas menyerang dengan pukulan tangan kiri Akan tetapi bukan main kagetnya ketika dia merasa betapa dadanya yang sudah miring itu tetap terdorong oleh tenaga raksasa dari pukulan lawan ini Ia tak dapat mempertahankan kedua kakinya lagi dan terlemparlah dia ke belakang Akan tetapi, dengan heran dan makin marah Ang Inyo Chu melihat betapa Hwasyo muda itu sama sekali tidak kelihatan sakit dan telah berdiri kembali Namun Ang Inyo Chu tidak mau memberi kesempatan lagi kepadanya dan cepat pedangnya digerakkan secara luar biasa sekali ke arah tubuh Hwasyo itu Hoki Hwasyo masih berusaha mengelak dan melompat, akan tetapi sinar pedang itu terus mengurungnya dari segenap penjuru sehingga tidak ada jalan keluar lagi baginya Sesudah tiga kali dia berhasil mengelak, pada kali keempat Leong Chu Kiam menembus pahanya sehingga dia roboh terguling bermandikan darah dan berkauk-kauk seperti babi disembelih Akan tetapi sekejap kemudian, mulutnya tak dapat mengeluarkan suara lagi karena pedang Leong Chu Kiam secepat kilat telah menembus jantungnya Bukan main marahnya Bansai Chinjin melihat muridnya yang tersayang sudah binasa di tangan Ang Inyo Chu Maka, sambil berseru bagaikan guntur, dia menyerang lagi dengan huncuenya yang ujungnya telah gompa Adapun Wikong Sian Su juga merasa sangat penasaran melihat sepak terjang Ang Inyo Chu yang tidak mengenal ampun Ang Inyo Chu, sepak terjangmu bukan seperti seorang gagah, tapi lebih pantas seperti iblis wanita seru Wikong Sian Su sambil melompat maju Karena ia maklum bahwa sutenya, Bansai Chinjin, agaknya bukan lawan wanita gagah ini Wikong, tua bangka tak tahu malu Kau juga sudah mengotorkan tanganmu dan turut membantu sutemu membunuh suamiku Tua bangka sesat, majulah kau untuk menerima hukuman dari Ang Inyo Chu seru Ang Inyo Chu dengan marah sekali Muka Wikong Sian Su menjadi merah dan dia cepat mencabut pedangnya Heka Weikiam, pedang setan hitam Maka sebentar saja Ang Inyo Chu telah dikeroyok dua oleh Bansai Chinjin dan Wikong Sian Su Tingkat kepandaian Wikong Sian Su memang lebih tinggi daripada Bansai Chinjin dan hal ini diketahui dengan cepat oleh Ang Inyo Chu Gerakan pedang pada tangan Wikong Sian Su selain sangat cepat dan berbahaya, juga tenaga luakang dari Tosu ini pun jauh lebih kuat daripada Bansai Chinjin Akan tetapi, kalau saja Ang Inyo Chu hanya menghadapi Wikong Sian Su seorang Dia tak akan kalah dan agaknya sulit bagi Tosu itu untuk dapat mengimbangi permainan pedang yang luar biasa hebatnya dari pendekar wanita baju merah itu Namun, dengan adanya Bansai Chinjin yang memainkan Hun Chue-nya secara hebat pula, Ang Inyo Chu menghadapi lawan yang amat tangguh Betapapun juga, Ang Inyo Chu pun tidak memperlihatkan perasaan injury, bahkan karena dia sedang marah dan sakit hati sekali Maka gerakan pedangnya adalah gerakan dari orang yang nekat dan hendak mengadu jiwa Maka masih kelihatan betapa Wikong Sian Su dan Bansai Chinjin yang masih menyayangi jiwa sendiri itu selalu terdesak mundur Tentu saja hal ini mengagetkan orang-orang gagah yang berada di sana Orang yang masih mampu mendesak mundur Wikong Sian Su beserta Bansai Chinjin, sukar dicari keduanya di dunia ini Diam-diam Hai Luntai Lek Sem Kui menjadi amat gembira Tangan mereka telah merasa gatal-gatal karena makin tangguh lawan, makin besar keinginan mereka untuk mencoba kepandainya Akhirnya, tiga orang kakek ini tak dapat menahan keinginannya lagi dan sambil berseru keras mereka lalu menyerbu ke dalam kalangan pertempuran Sehingga kini Ang Inyo Chu dikeroyok lima Melihat hal ini, Lo Sian menjadi bingung sekali Kalau ia maju membantu Ang Inyo Chu, hal itu takkan ada artinya sama sekali Ia maklum bahwa kepandainya masih kalah jauh dan bantuannya tidak akan menolong Ang Inyo Chu Bahkan jangan-jangan malah akan menghancurkan daya tahan dari pendekar wanita baju merah itu Akhirnya ia mendapat akal dan larilah pengemi sakti ini ke belakang kuil itu Karena semua orang telah berlari ke depan, maka keadaan di belakang kuil sunyi sekali Dengan enaknya Lo Sian lalu menurunkan lampu dan menggunakah minyak serta api untuk membakar kuil Ia membakar bagian yang terisi banyak kertas maka sebentar saja kuil itu menjadi lautan api yang mengamuk dari bagian belakang Ketika itu Ang Inyo Chu sudah mulai terdesak hebat, sungguh pun pedang Leong Chu Kiam sudah membabat putus rantai besar milik Lak Mao Chou Wisu Dan sudah melukai pundak Bonguki sehingga orang ketiga dan kedua dari Hailun Tai Lek Sen Kui tidak dapat lagi mengeroyok Sebagai gantinya, kedua saudara kan kini telah maju mengeroyok Ang Inyo Chu mengertak gigi kemudian memutar pedangnya lebih hebat lagi Karena dia tidak mudah merobahkan para pengeroyoknya, kini dia mulai mengincar Huwasyo Huwasyo yang menjadi murid Hoki Huwasyo dan yang masih merubung mayat Hoki Huwasyo dengan muka pucat Begitu ia mendapat kesempatan, Ang Inyo Chu melompat keluar dari kepungan lima orang pengeroyoknya dan menerjang kawanan Huwasyo itu yang menjadi geger Kembali tiga orang Huwasyo telah roboh mandi darah dalam keadaan mati Ang Inyo Chu manusia kejam Wikong Siansu membentak marah Akan tetapi pada saat itu Ang Inyo Chu telah mengejar dua orang Huwasyo lain yang lantas dibabatnya sehingga tubuh kedua orang ini putus menjadi dua Diam-diam kelima orang pengeroyok ini menjadi ngeri juga menyaksikan keganasan Ang Inyo Chu yang betul-betul seperti telah berubah menjadi kejam itu Dengan sepenuh tenaga, mereka mengerahkan kepandayan mereka untuk merobohkan Ang Inyo Chu Para pengeroyok Ang Inyo Chu adalah tokoh-tokoh dunia perselatan yang menduduki tingkat atas Wikong Siansu mendapat julukan Toat Beng Lomo, iblis tua pencabut nyawa, seorang tokoh dari Hak KWI San yang disamping memegang pedang Hek KWI Kiam Juga mainkan ilmu pedang Hek KWI Kiam Hoat Ilmu pedangnya sudah mencapai tingkat yang tidak kalah oleh Ang Inyo Chu sendiri Juga Bansai Chin Jin tadinya sudah hamat liai, dan akhir-akhir ini dia memperdalam ilmu silatnya lagi sehingga dia memperoleh kemajuan besar Ilmu tongkatnya yang dimainkan dengan sebatang Hun Chue itu benar-benar merupakan tangan maut yang siap menjangkau nyawa lawan Pengeroyok ketiga adalah Tian Hi Tiet Siansu, orang pertama dari tiga iblis geledek dari Hailun Baru julukannya saja sudah Tian Hi Tiet Siansu, manusia dewa nomor satu di kolong langit, maka sudah dapat dibayangkan betapa lihainya payung yang dia mainkan Pengeroyok keempat dan kelima adalah Ken Pogan dan Ken Putin, kakak beradik jago dari santung yang memiliki kepandayan tinggi pula Maka tentu saja setelah dapat mempertahankan diri sampai seratus jurus lebih, akhirnya Ang Inyo Chu menjadi reput dan terdesak hebat sekali Beberapa kali dia telah menderita luka-luka hebat, akan tetapi berkat latihan-latihan dan pengalaman-pengalamannya Maka pendekar wanita ini masih mampu mempertahankan diri dan pada saat ia menerima sambaran senjata lawan yang mengenai dekat lehernya, ia telah dapat menancapkan pedangnya di lambung Ken Putin hingga orang ini menjerit keras lalu roboh tak berfernyawa pula Ang Inyo Chu terhuyung-huyung akan tetapi ia masih dapat melawan dengan nekat Ketika Ken Pogan yang menjadi marah menerjangnya, pendekar wanita ini kembali menerima pukulan pada pundaknya Akan tetapi sekali tangan kirinya melancarkan pukulan Pek Inho Atsut ke arah dada Ken Pogan Orang ini langsung memekik keras dan terlempar ke belakang dengan dada pecah Pada saat itu juga nampak cahaya api dan kagetlah para pengeroyok Ang Inyo Chu ketika melihat betapa kudil itu kini telah menjadi lautan api Bansai Chinjin adalah orang pertama yang merasa paling kaget dan marah Ia sudah mendengar betapa rumah gedungnya di Tongsin pun telah menjadi abu Dan sekarang kembali kudilnya yang indah mentereng ini hendak dimakan api Maka dia lalu melompat meninggalkan Ang Inyo Chu untuk mengusahakan pemadaman api yang membakar kuil Akan tetapi sia-sia belaka karena api telah menjalar dan nyalanya telah terlampau besar untuk dapat dipadamkan lagi Sementara itu, Ang Inyo Chu yang merasa betapa kepungannya kini agak longgar, lalu melompat ke belakang Dia sudah terlalu letih dan merasa bahwa dia tidak kuat untuk melawan lagi Dia melarikan diri ke belakang, dikejar oleh Ngikong Siansu dan Tianhite Siansu, dua orang yang memiliki kepandayan paling tinggi Kedua orang Tosu ini hendak menangkap Ang Inyo Chu yang dianggapnya terlalu ganas dan kejam itu Sungguh pun Ang Inyo Chu memiliki ginkang yang luar biasa dan kalau sekiranya dia tidak terluka Kedua orang tokoh besar ini pun belum tentu bisa mengejarnya Akan tetapi pada saat itu pendekar wanita ini sudah terluka hebat dan tubuhnya telah mandi darah yang mengucur dari luka-lukanya Ia mencoba untuk menguatkan tubuhnya, berdiri tegak menunggu kedatangan dua orang pengejarnya untuk dilawan mati-matian Akan tetapi tiba-tiba sepasang matanya menjadi gelap, kepalanya pening dan robohlah dia tidak sadarkan diri lagi Dari belakang pohon melompat keluar Losian yang cepat memondong tubuh Ang Inyo Chu, lalu dibawa lari ke dalam hutan Melihat hal ini, Wikong Sian Su dan Tian Hi Te It Sian Su menjadi marah sekali dan mengejar makin cepat Sin Kei Losian menjadi sibuk sekali karena bagaimana ia dapat melepaskan diri dari kejaran dua orang yang memiliki kepandaian berlari cepat jauh lebih tinggi daripada kepandaiannya Dalam gugutnya, Losian lalu lari sejadi-jadinya sehingga dia menubruk rumpun berdui dan terus saja jatuh bangun serta bergulingan sambil memondong tubuh Ang Inyo Chu Betapapun juga, tetap saja dia mendengar suara dua orang pengejarnya yang lihai Ketika Wikong Sian Su dan Tian Hi Te It Sian Su sudah hampir dapat menyusul Losian, tiba-tiba dari sebuah tikungan jalan di dalam hutan itu muncul seorang kakek Kate yang memegangi sebuah guci arak dan sebentar-sebentar menenggak isi Chiu Ou itu sambil melenggang dan kemudian bernyanyi-nganyi riang Kakek Kate ini berjalan tepat di tengah lorong menghadang kedua orang Tosu yang mengejar Losian dan ketika mereka sudah berhadapan, kakek Kate itu dengan suara masih dinyanyikan lalu menegur Dua orang tua bangka mengejar-ngejar orang dengan senjata di tangan dan hawa maut terbayang di mata, sungguh mengerikan Wikong Sian Su dan Tian Hi Te It Sian Su cepat memandang dan bukan main kaget hati mereka ketika melihat bahwa yang menghadang di depan mereka itu adalah Im Yang Giyok Chu, tokoh besar di pegunungan Gunlun San yang jarang sekali memperlihatkan diri di dunia ramai Sebagaimana para pembaca tentu masih ingat, Im Yang Giyok Chu si dewa arak ini dahulu bersama Sinkong Tiang Lo yang berjuluk Yong, si Raja Obat, pernah menjadi guru dari Goatlan Pada saat itu, dalam perantauannya Im Yang Giyok Chu mendengar bahwa kitapobat Tian Te Ban Lo Pit Kip peninggalan sahabatnya, Sinkong Tiang Lo yang dulu oleh dia sendiri diberikan kepada Goatlan, telah dicuri oleh Bansai Chin Jin Maka malam hari ini ia memang sengaja hendak mencari Bansai Chin Jin untuk urusan itu Kebetulan sekali di dalam hutan ini melihat Uli Kong Sian Su dan Tian Te Te It Sian Su sedang mengejar-ngejar seorang pengemis yang membawa lari tubuh seorang nenek tua Ia tidak mengenal Lo Sian, juga tidak tahu bahwa nenek tua yang dibawa lari oleh Lo Sian itu adalah Ang Ngiyok Chu Akan tetapi ia cukup tahu akan Uli Kong Sian Su dan Tian Te It Sian Su yang kabarnya memusuhi muridnya, Goatlan Oleh karena inilah maka Im Yang Giyok Chu sengaja menghadang mereka untuk menolong orang yang dikejar itu Uli Kong Sian Su cepat mengangkat dua tangan memberi hormat lalu berkata, apabila tidak salah, kami sedang berhadapan dengan sahabat dari Kun Lun San Im Yang Giyok Chu Tidak tahu malam-malam begini hendak pergi ke manakah, Toyu, sebutan untuk kawan seagama Chu Karena Im Yang Giyok Chu tidak mengenal Lo Sian dan mengerti bahwa kini orang yang dikejar itu sudah lari jauh dan di dalam gelap ini tidak mungkin dapat disusul lagi Ia pun tidak mau mencampuri urusan orang, hanya berkata Uli Kong Sian Su, aku hendak mencari Sutemu yang kabarnya sudah mencuri kitab Tian Te Ban Lo Pit Kip dari Mendiang Sien Kong Tiang Lo sahabat baikku Sutemu harus mengembalikan kitab itu dengan baik-baik kepadaku untuk ku kembalikan kepada muridku Kwe Ego Atlan Harap Sutemu suka memandang mukaku dan jangan main-main dengan seorang anak-anak seperti muridku itu Setelah berkata demikian, si Kate ini kemudian menenggak guci araknya Tian Hite Hitsian Su yang memang suka sekali berkelahi dan sekarang sedang marah sekali karena dua orang Sutenya tadi sudah dikalahkan oleh Ang In Yiyok Chu Dengan sikap menantang, kakek yang sama katanya dengan In Yiyok Chu ini lalu melompat maju sambil menggerak-gerakan payungnya dan berkata In Yiyok Chu, kau minggirlah dulu agar aku dapat menangkap setan wanita tadi Ada urusan boleh diurus nanti Akan tetapi In Yiyok Chu juga menggerak-gerakan guci araknya dan berkata Tidak bisa, tidak bisa Urusanku lebih penting lagi Urusanmu mengejar-gejar dan mengeroyok orang yang sudah berlari Sungguh tidak patut dan dapat dihabiskan saja Tian Hite Hitsian Sumarah sekali dan cepat payungnya bergerak menyambar ke dada In Yiyok Chu Akan tetapi si dewa arak ini menggerakkan guci araknya menangkis Krak! Terdengar suara dan patahlah ujung payung orang pertama dari Hailun Tai Leksian Kui Sedangkan beberapa tetes arak melompat keluar dari guci itu dan tepat sekali dua tetes diantaranya menyambar lurus ke arah kedua matel Tian Hite Hitsian Su Orang cebol ini terkejut sekali dan cepat ia melompat mundur Wikong Sian Su yang cerdik segera melerai Dia lebih maklum bahwa tokoh besar dari pegunungan Kunlun ini adalah suhu dari Kue Ego Atlan Dan tentu saja boleh disebut berpihak kepada pendekar bodoh beserta sekawan-kawannya Dan dia maklum pula akan kelihayan kakek ini Maka dia lalu berkata In Yiyok Chu, kau tidak tahu bahwa kuil suteku telah terbakar Maka marilah kita bersama ke sana dan tentang kitab obat itu boleh kau tanyakan kepada suteku Di antara kita sendiri, mengapa saling serang? In Yiyok Chu tertawa bergelak, lalu menjawab Bagus, inilah baru ucapan seorang cerdik Urusan harus diselesaikan dahulu Untuk Pibu, dia melirik Tian Hite Hitsian Su Puncak Tian San masih cukup luas Adapun musim chan memang selalu menimbulkan kegembiraan pada semua orang untuk main-main Mendengar sindiran ini, Ui Kong Sian Su segera maklum bahwa kakek Kate yang lihai ini sudah mendengar pula tentang tantangan Pibu antara dia melawan pendekar bodoh dan kawan-kawannya Maka diam-diam dia mengeluh Akan tetapi ketika mereka bertiga mendapatkan bansai cinjin di depan kuil Ternyata bahwa kuil itu semua telah dimakan api Tak sepotong pun barang dapat diselamatkan Termasuk kitab Tian Te Ban Lo Pit Kip juga ikut musnah terbakar Untuk membuktikan bahwa kitab itu betul-betul terbakar Bansai cinjin lalu minta kepada Im Yang Giyokcu untuk menanti sampai api betul-betul padam Kemudian ia membongkar tempat di mana kitab itu tadinya disimpannya itu dalam sebuah peti Peti itu telah menjadi abu dan pada waktu dibongkar Benar saja di dalamnya terdapat abu sebuah kitab yang samar-samar masih dapat dilihat tulisannya Im Yang Giyokcu menarik napas panjang dan berkata Kitab ini telah menyusul pemilik dan penulisnya Sudahlah, aku tak dapat berkata apa-apa lagi Ia lalu melenggang pergi sambil menenggak araknya Tak seorang pun berani mencegah atau mengganggunya Ada punlah siang yang dapat melarikan diri sambil memondong tubuh angin Giyokcu yang berlumur darah Tanpa disengaja telah lari ke atas bukit di tengah hutan Di mana dahulu dia mengubur jenazah Likong Sian Bagaikan ada dewa yang menuntunnya Di dalam kebingungannya melarikan diri dari kedua orang pengejarnya Loh Sian naik terus dan di antara pohon-pohon pek itu dia melihat ada serumpun bunga mawar hutan yang sedang berkembang Maka saking lelahnya, ia lalu meletakkan tubuh angin Giyokcu di atas serumput Kemudian, pemandangan di sekitarnya serta keharuan hatinya melihat keadaan angin Giyokcu yang sudah tak mungkin dapat ditolong lagi itu Memuka matanya dan teringatlah ia akan pengalamannya dahulu Melihat rumpun bunga mawar hutan itu, Loh Sian tiba-tiba lalu menubruk ke arah rumpun itu Dan dibuka-bukannya rumpun itu seperti orang mencari sesuatu Dan nampaklah olehnya gundukan tanah di bawah rumpun itu Loh Sian mengeluh dan menangis karena sekarang dia teringat bahwa inilah kuburan Likong Sian Teringat pula dia ketika dahulu dia melarikan diri membawa jenazah Likong Sian Seperti yang dilakukannya dengan membawa tubuh angin Giyokcu tadi Dan betapa ia mengubur jenazah Likong Sian di tempat itu Dan pada saat Loh Sian menangisi nasib angin Giyokcu dan suaminya itulah Lili mendengar suaranya dan datang ke tempat itu Dan sebagaimana telah dituturkan di bagian depan Loh Sian dan Lili akhirnya mengubur jenazah angin Giyokcu Pendekar wanita yang gagah itu Di sebelah makam suaminya yang telah meninggal dunia lebih dulu beberapa tahun yang lalu Beberapa kali Bansai Chinjing membanting kakinya dan wajahnya menjadi sebentar pucat sebentar merah Dia merasa marah dan sakit hati betul Telah berkali-kali dia menerima penghinaan dan kekalahan hebat dari pihak pendekar bodoh dan kawan-kawannya Dan kali ini ia menerima hinaan yang paling hebat Gedungnya habis, kuilnya musnah, semua barang-barangnya menjadi abu Dan muridnya yang terkasih, Hokti Hwasyo tewas bersama beberapa orang Hwasyo lainnya Dan juga kedua saudara kan dari santung itu tewas dalam membelanya Bagaimana dia tidak menjadi sakit hati dan marah Juga Wikong Siansu menjadi marah dan penasaran sekali Dia sudah mendengar dari sutenya bahwa muridnya, yaitu Song Kamseng Juga sudah tewas di dalam tangan pendekar bodoh Tentu saja ia tidak tahu bahwa Kamseng terbunuh oleh Bansai Chinjin sendiri Yang dengan pandainya telah nemutar balik duduknya perkara Dan menyatakan bahwa Kamseng terbunuh oleh pendekar bodoh ketika membantu orang-orang Mongol di utara Kini melihat sepak terjang Angin Yocu, Wikong Siansu menjadi semakin marah Karena menurut tanggapannya, Angin Yocu telah berlaku kejam dan ganas sekali Orang yang membawa lari Angin Yocu tentulah pengemis sinadine itu, kata Wikong Siansu Dan tentuloh Sian pula yang membakar kuil ini Sayang dahulu tidak ku hancurkan kepalanya kata Bansai Chinjin Gemas Akan tetapi, sambil membawa orang luka, dia pasti tidak dapat lari jauh dan tidak mungkin keluar dari hutan sambil membawa-bawa Angin Yocu Mari kita mencari dia Demikianlah, dengan hati penuh geram, Bansai Chinjin, Wikong Siansu Diikuti pula oleh ketiga Hailun Tai Lek Sem Kui yang juga merasa penasaran Pada pagi hari itu juga lalu melakukan pengejaran Maka dapat dibayangkan betapa kaget dan gelisahnya hati Loh Sian ketika tiba-tiba lima orang kakek yang tangguh itu tahu-tahu telah berdiri di depannya di dekat makam Angin Yocu dan Likong Sian Hahaha, pengemis jembel, apakah kau kira akan dapat melarikan diri dari sini Bansai Chinjin tertawa bergelak karena Girang dapat menemukan orang yang dibencinya Apalagi ia melihat Lili berada di situ dan melihat gadis musuh besarnya ini Timbulah harapannya untuk membalas penghinaan yang telah ia berita dari pendekar bodoh Di mana Angin Yocu siluman wanita? Bansai Chinjin, harap kau suka mengingat akan peri kemanusiaan Kau telah membunuh Likong Sian, dan sekarang kau telah menewaskan Angin Yocu pula Apakah hatimu masih belum puas? Mereka sudah tewas dan sudah kukubur baik-baik Harap kau jangan mencari urusan lagi, kata Loh Sian yang merasa khawatir kalau-kalau lima orang kakek yang tangguh ini akan mengganggu Lili Akan tetapi Bansai Chinjin berseru marah, pengemis bangsat Kau kira aku tidak tahu bahwa kau yang membakar kuburku? Kau enak saja bicara untuk membujukku agar jangan mengganggumu dan mengganggu setan perempuan ini Kau kira aku akan melepaskan anak pendekar bodoh begitu saja tanpa membalas penghinaan-penghinaannya sambil berkata demikian Bansai Chinjin melangkah maju dan menggenggam Hun Chue-nya lebih erat lagi Akan tetapi Lili sama sekali tidak merasa juri Bahkan kini kedua matanya yang bening itu mengeluarkan cahaya berapi dan wajahnya yang cantik itu sudah menjadi merah sekali Sungguh pun diakini tidak memegang senjata apa-apa karena kipas dan pedang Leong Chuan Kiam telah rusak ketika ia bertemu dengan nenek luar biasa yang menjadi gurunya itu Namun dia tidak merasa juri sama sekali, bahkan lebih tabah daripada dahulu ketika menghadapi Bansai Chinjin dan Wikong Siansu Bansai Chinjin manusia binatang Kau bilang takkan melepaskan anak pendekar bodoh Akan tetapi apakah kau kira aku si Yehang Li akan membiarkan kau hidup lebih lama lagi setelah kita bertemu di sini Setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat cepat dan dengan tangan kirinya ia menyerang ke arah leher Bansai Chinjin Begitu bertemu, gadis ini langsung menyerang dengan tipu dari Heng Leong Cha Peciang Hoat yang lihainya luar biasa Saat melihat gadis itu menyerangnya dengan tangan kosong, Bansai Chinjin memandang rendah sekali dan cepat dia mengulur tangan kiri untuk menangkap pergelangan tangan gadis itu Sedang tangan kanan menggerakkan Hun Chue untuk mengetok kepala lili Akan tetapi dia belum lagi kenal kelihain ilmu pukulan Heng Leong Cha Peciang Hoat yang baru pertama kali ini dipergunakan oleh orang di dunia ramai Pada saat tangan kirinya menyentuh pergelangan tangan kiri lili, Bansai Chinjin berteriak kaget dan cepat-cepat dia menarik kembali tangannya karena merasa betapa telapak tangannya seakan-akan menyentuh api membara Dan lili hanya menundukkan sedikit kepalanya untuk menghindarkan serangan Hun Chue dari lawannya, akan tetapi tangan kirinya tetap meluncur ke arah Leher Bansai Chinjin Kaget mewah ini terkejut bukan main dan cepat dia menggulingkan tubuhnya ke atas tanah, akan tetapi masih saja tangan kanan lili yang menyambar lagi mengenai kepala Hun Chuenya Prak kepala Hun Chuenya itu hancur lebur dan api tembakaunya berhamburan Bansai Chinjin bergulingan menjauh kemudian melompat berdiri dengan muka pucat dan memandang ke arah gadis itu dengan kedua matel, terbelalak Juga Wikong Siansu dan ketiga tokoh dari Hailun itu berdiri bengong Mereka belum pernah menyaksikan ilmu silat yang sedemikian hebatnya Akan tetapi kekagetan mereka hanya sebentar saja, oleh karena Wikong Siansu segera mencabut Hekawai Ikiam dari punggungnya Telunjuk kirinya menuding ke arah lili dan jidaknya berkerut ketika dia berkata dengan garang Siya Hangli, hari ini terpaksa Pinto akan mengambil nyawamu untuk membalas dendam muridku, sengkam seng Lili mendengar ini menjadi makin marah Ia melirik ke arah Bansai Chinjin dan maklum bahwa kakak mewah itu telah memutar balikan kenyataan, maka ia tersenyum sindir Ia tahu bahwa tiada gunanya untuk membantah dan ribut mulut membelah diri, dan dengan suara lantang ia menjawab Wikong Siansu, dahulu kau pernah membantu Bansai Chinjin merobohkan aku dengan curang, kemudian kau berani pula mendentang ayahku Hem, pendeta yang bermata buta seperti kau ini mana bisa membedakan mana salah mana benar, mana baik mana jahat Majulah, kau kira aku takut kepadamu Wikong Sian selalu menerjang dengan pedangnya yang bercahaya kehitaman, mainkan ilmu pedang Hekawe Ikyam Hoat dengan sangat marah Akan tetapi segera dia menjadi terkejut sekali karena benar-benar gadis itu jauh sekali bedanya dengan dahulu Dahulu pun Lili sudah merupakan seorang gadis yang memiliki kepandayan tinggi sekali Seorang gadis muda yang sudah menerima warisan ilmu-ilmu silat tinggi seperti San Sui San Hoat dari SWI Kiat Siansu, juga telah mahir sekali mainkan ilmu pedang Leong Chuan Kiam Sud Kini gadis itu seakan-akan harimau yang tumbuh sayapnya sesudah memiliki ilmu silat yang gerakannya amat luar biasa dan yang mendatangkan hawa pukulan hebat sekali ini Bahkan Wikong Sian Su tiap kali tergetar tangannya bila mana hawa pukulan dari tangan nona itu menyambar ke arahnya Saat melihat Wikong Sian Su agaknya tidak bisa mendesak Lili, Khailun Tai Lek Sampui segera berseru dan maju mengeroyok Luka bau muki di pundaknya ketika ia mengeroyok angin Yocu telah diobati, sedangkan lakmau Chowisu sudah membuat betul rantainya Maka kini tiga iblis ini dengan lengkap dapat mengurung Lili Akan tetapi gadis ini benar-benar luar biasa sekali Tubuhnya berkelebatan bagaikan kilat menyambar-nyambar dan setiap serangan senjata lawan bisa dilakannya dengan gesit sekali atau ditangkisnya dengan kedua lengannya yang mengandung tenaga luar biasa Bahkan serangan gadis ini benar-benar membuat empat orang pengeroyoknya terkejut dan harus berlaku hati-hati sekali Ternyata bahwa sebelas jurus dari Heng Liong Cha Pe Chiang Hoat ini luar biasa sekali daya tahan dan daya serangnya Adapun Ban Sai Chin Jin setelah melihat Lili dikurung oleh Su Hengnya dan Heilun Tai Lek Sam Kui Lalu mendelik menghampiri Loh Sian dengan Hun Cuenya yang sudah terpotong tidak berkepala lagi itu Sintai Loh Sian melihat nafsu membunuh di mati Ban Sai Chin Jin Maka pengemis sakti ini lalu bersiap sedia untuk membela diri mati-matian Loh Sian, dahulu aku sudah berlaku salah karena tidak terus membunuhmu sehingga kau mendatangkan banyak urusan Sekarang harus ku hancurkan kepalamu sambil berkata demikian Ban Sai Chin Jin lalu menyerang dengan gagang Hun Cuenya itu Biarpun Hun Cuenya telah hilang kepalanya, akan tetapi gagang Hun Cue itu terbuat dari baja tulang yang keras sehingga kini merupakan tongkat atau toyap pendek yang masih cukup berbahaya Loh Sian yang selama ini tak pernah terpisah dari tongkatnya, cepat mengangkat tongkat itu untuk menangkis Terdengarlah suara keras dan terpaksa Loh Sian melompat mundur dengan telapak tangan tergetar dan panas Ban Sai Chin Jin tertawa bergelak Kakek mewah ini timbul kesombongannya kalau sudah menang Maka sambil menyeringai ia lalu mendesak Loh Sian yang memang masih kalah jauh tingkat kepandainya Dengan nekat dan mati-matian Loh Sian berusaha mempertahankan diri sambil membalas serangan Ban Sai Chin Jin Akan tetapi beberapa jurus kemudian terdengar suara keras dan tongkat di tangan Loh Sian patah menjadi dua oleh gagang Hun Cue di tangan Ban Sai Chin Jin Ban Sai Chin Jin tertawa bergelak lalu menubruk maju Loh Sian mengelap ke kanan, akan tetapi sebuah tendangan dari Ban Sai Chin Jin mengenai betisnya sehingga membuat Loh Sian terjungkal Ban Sai Chin Jin melangkah maju dengan gagang Hun Cue terangkat dan dengan sekuat tenaga ia menimpakan gagang Hun Cue itu ke arah kepala Loh Sian Prak bunga api berpijar dan gagang Hun Cue itu untuk kedua kalinya patah dan tinggal sedikit saja Ban Sai Chin Jin kaget sekali dan cepat melompat ke belakang Ternyata bahwa pada saat yang amat berbahaya bagi nyawa Loh Sian itu, sebatang pedang berbentuk ular dengan gerakan cepat sekali telah menangkis gagang Hun Cue itu dan menyelamatkan nyawa Loh Sian Li Xiong Loh Sian berseru girang sekali ketika melihat pemuda yang baru datang ini Lopek, minggirlah dan biarkan aku membunuh tikus busuk ini berkata Li Xiong sambil memutar pedangnya dan menyerang Ban Sai Chin Jin dengan hebatnya Seperti ketika ia menghadapi Lili tadi, kini Ban Sai Chin Jin juga merasa heran dan terkejut sekali Hanya dengan sekali serang saja pemuda ini sudah dapat mematahkan gagang Hun Cue-nya Alangkah jauh bedanya dengan dulu ketika ia berkempur melawan pemuda ini Padahal dulu dia sendiri betul semacu ini ilmu kepandainya dan akhir-akhir ini ia telah melatih diri dan memperoleh kemajuan pesat Namun dibandingkan dengan kedua orang muda ini, dia telah tertinggal jauh Tentu saja Ban Sai Chin Jin tidak tahu bahwa Lili telah mendapat gemblengan luar belasa dari seorang nenek di dalam sumur yang mengajarnya Heng Leong Capet Chiang Hoat Dan bahwa Li Xiong juga telah bertemu dengan seorang kakek luar biasa yang mengajarnya bermain bundu Karena gagang Hun Cue-nya kini sudah tak dapat digunakan lagi, Ban Sai Chin Jin terpaksa menghadapi Lili Xiong dengan kedua tangannya yang juga tidak boleh dipandang ringan Dia langsung melancarkan pukulan-pukulan disertai ilmu Hoat Sud, ilmu sihir, yang selain mengandung tenaga luar biasa juga disertai bentakan-bentakan yang pengaruhnya dapat melumpuhkan semangat lawannya Akan tetapi Lili Xiong hanya mengeluarkan suara menyindir Tangan kirinya mainkan ilmu pukulan Pek In Hoat Sud yang mengeluarkan uap putih untuk menolak pengaruh ilmu hitam lawannya Sedangkan pedangnya tetap mengurung Ban Sai Chin Jin dengan rapat Ban Sai Chin Jin, engkau harus membayar nyawa ayahku mentaknya berulang-ulang dan pedangnya yang berbentuk naga itu menyambar-nyambar dekat sekali dengan dada dan leher Ban Sai Chin Jin Su Heng, bantulah aku merobohkan setan ini terpaksa Ban Sai Chin Jin berseru kepada Wikong Sian Su Tubuhnya sampai mandi keringat dingin karena ia merasa bahwa kalau dilanjutkan, sebentar lagi ia pasti akan roboh binasa oleh pemuda yang luar biasa ini Pada waktu mendengar seruan ini, Wikong Sian Su cepat menengok dan terkejutlah dia melihat betapa sutenya berada dalam keadaan amat berbahaya Cepat ia melompat dan pedangnya Heka Weikiam segera meluncur dan melakukan serangan kilat ke arah tubuh Wikong Sian Su Pemuda ini maklum akan kelihayan Wikong Sian Su, karena itu dia menangkis sambil mengerahkan tenaga luakannya yang baru diperkuat dengan latihan yang diaterima dari gurunya yang aneh Teraiang bunga api berpijar menyilaukan metu ketika dua pedang itu beradu Pedang Heka Weikiam juga sebatang pedang pusaka yang ampuh, maka tidak sampai patah Namun Wikong Sian Su diam-diam terkejut sekali karena baru sekali ini dalam beradu pedang dia merasa tangannya tergetar hebat Kedatangan Wikong Sian Su membuat Bansai Chin Jin bernapas lega, meskipun mereka berdua juga tidak berdaya mendesak Li Siong Tapi sebaliknya, Hailun Tai Tek Sam Kui menjadi sibuk sekali karena setelah ditinggalkan oleh Wikong Sian Su, mereka sekarang terdesak hebat oleh Lily Siong ke, kakak Siong, hayo kita bikin mampus lima ekor anjing ini Ieim Giok telah terbunuh oleh mereka ini seru lili kepada Li Siong Mendengar seruan ini, serangan Li Siong bukannya lebih cepat, bahkan tiba-tiba daya serangnya banyak berkurang Pemuda ini menerima pukulan batin yang amat hebat saat mendengar warta tentang kematian ibunya ini Ia menjadi demikian marah, sedih, gemas, dan menyesal sekali sehingga tubuhnya terasa lemas dan dia tidak dapat mengerahkan luakangnya dengan sempurna lagi Hal ini tentu saja menggirangkan hati Wikong Sian Su dan Bansai Chin Jin karena tadinya mereka berdua sudah menjadi gelisah sekali Hailun Tai Lek Sam Kui terdesak hebat sedangkan mereka juga agaknya tak akan mampu mengalahkan pemuda ini Kini melihat kesempatan ini, Bansai Chin Jin lalu berkata Jangan layani mereka lagi, belum tiba waktunya mengadu kepandayan Kita telah berjanji musim chan di puncak Tian San Ucapan ini hanya untuk menutup rasa malu saja, akan tetapi membuat Hailun Tai Lek Sam Kui ada muka untuk mengundurkan diri Bagaikan sedang berlomba, mereka semua cepat memutar tubuh lalu melarikan diri dari tempat itu Bangsa terendah, hendak lari kemana kau Lili yang menjadi gemas lalu mengejarnya Juga Lee Siong mengejar, akan tetapi pemuda ini tak dapat melampaui Lili karena kedua kakinya menjigil Tiba-tiba lima orang kakek itu membalikan tubuh dan ketika tangan mereka bergerak, banyak sekali M.G, senjata gelap, menyambar ke arah Lili dan Lee Siong Lili segera melompat ke atas dan ketika kaki tangannya bergerak, dia telah dapat menangkap dua batang panah tangan beracun sedangkan kedua kakinya telah berhasil menendang jauh empat butir peluru besi Yang hebat adalah Lee Siong Pemuda ini baru saja digembleng oleh seorang kakek aneh yang ternyata seorang ahli wekeh dan juga seorang ahli senjata rahasia Melihat datangnya senjata-senjata gelap itu, biarpun tubuhnya sudah gemetar dan lemah karena luka di dalam batinnya yang terpukul oleh berita kematian ibunya Dengan tenang Lee Siong lalu berjongkok dan pedangnya disabekan ke atas hingga semua senjata rahasia itu terpukul ke atas Berbareng dengan itu, tangan kirinya sesudah mencengkeram ke bawah lalu bergerak dan bagaikan kilat menyambar, batu-batu kerikil dari tangan kirinya itu meluncur ke arah lima orang kakek itu Inilah serangan gelap yang luar biasa dari Lee Siong Batu-batu kerikil itu dipegangnya seperti kalau ia bermain bundu dengan gunya dan kini batu-batu itu meluncur dengan luar biasa cepatnya ke arah tubuh lima orang lawan itu Tepat ke arah jalan-jalan darah di tubuh mereka Lima orang kakek itu sambil berseru kaget lalu bergerak mengelak Akan tetapi bonguki dan lakmao sowisu kurang cepat gerakannya sehingga biarpun batu-batu kerikil itu tidak tepat mengenai jalan darah yang dapat mengirim nyawa mereka ke tangan maut Namun tetap saja kulit mereka pecah-pecah terkena kerikil-kerikil itu Dengan berlumur darah, kedua orang ini cepat menyeret tubuh mereka mengikuti jejak tiga orang kawan lainnya yang sudah melarikan diri terlebih dulu Lily hendak mengejar, akan tetapi tiba-tiba saja ia melihat Li Xiong terhuyung-huyung ke depan dan roboh Gadis ini kaget sekali dan cepat menubruk tubuh Li Xiong, kemudian angkatnya Ia mengira bahwa pemuda itu tentu menderita luka di dalam tubuh, maka ia menjadi amat berkhawatir Ketika ia mengangkat Li Xiong hendak dibawa lari ke makam angin locu, Lo Xiong yang mengejar sudah sampai di situ dan orang tua ini dengan kaget lalu minta tubuh Li Xiong itu dan dipondongnya sendiri Terlukakah dia, Lily? Gadis itu hanya memandang sedih Entahlah, suhu, aku tidak melihat dia terpukul, juga tidak ada tanda darah Akan tetapi tahu-tahu dia hendak roboh Mereka lalu mengangkat tubuh Li Xiong dan meletakkannya di atas rumput di depan makam kedua orang tua pemuda itu Lily tanpa diminta lalu pergi mencari air Dan setelah kembali dia lalu menyusuti muka Li Xiong dengan sapu tangannya yang sudah basah Kemudian dia mengucurkan air di kepala pemuda itu Terima kasih telah menonton!